Intro Berita yang mengeperkan buat rakyat Malaysia pada hari ini Dimana baru-baru nih UMNO Bekerjasama dengan Pakatan Harapan PH pada masa ini Untuk memastikan kelangsungannya sehingga parti itu mampu Bangkit semula pada pilihan raya umum PRU yang akan datang Kata timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan Berucap pada cerama di Felda Cemomoy Bentong malam tadi Muhammad berkata objektif utama UMNO sekarang adalah untuk Memperkukuh parti sebagai persediaan Untuk menghadapi PRU-16 Beliau juga berkata apabila sampai saat itu UMNO akan menilai semula Kekuatannya dan akan memutuskan sama ada Parti itu memerlukan rakan kongsi atau sebaliknya Muhammad juga berucap pada program Sembang Santai Yang merupakan sebagian daripada program kempen bagi calon BN Amizar Abu Adam yang bertanding di kursi Dun Pulangai Dan terdahulu dalam ucapannya Menteri pertahanan itu menjelaskan kepada pengundi Dun Pelangai dan penyokong BN Mengenai keputusan BN membentuk kerajaan perpaduan dengan PH Yang pernah menjadi musuh ketat mereka Katanya Muhammad BN setuju bekerjasama dengan PH Selepas yang dipertuan agung menitahkan Agar parti-parti sedia ada membentuk kerajaan perpaduan Susulan keputusan PRU tahun lepas menunjukkan tiada mana-mana parti memiliki majoriti Untuk membentuk kerajaan Muhammad juga menyalakan kekalahan besar yang dialami BN pada PRU-15 kepada PAS Yang menurutnya telah mengkhianati janji untuk bekerjasama Apabila parti Islam memilih bersatu sebagai rakan kongsi Tambahnya Muhammad adalah lebih baik bagi UMNO Menjadi sebagian daripada kerajaan berbanding di luar kerajaan Sekian info ringkas dari saya untuk anda kita akan berjumpa lagi Salam jumpa dan salam kenal Bye-bye